Terima kasih. 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 Kira-kira gitu aja Kalau kurang keras Tulis gede-gede di koran itu Kepala lebih goblok Suruh mecat saya Kita lihat siapa yang keluar dari kantor ini Jadi cakatan saya Buat teman-teman yang tidak terbiasa Ribut-ribut Dan Satu Kita itu track recordnya Nurunin presiden Itu dari kantor ini Bukan dari tempat lain Masa kurulunin presiden Itu satu Yang kedua jangan takut Kalau ada repriman Kalau ada Retaliasi Dipecah segala macam Saya panggil Kita takut Kenapa Kali Pak Luman Ngomong Saya melakukan Informasi Polri 50% Itu tangan saya Polri Kita cari aja Orang korupsi Satu juta Itu ancaman hukumannya Sama sama satu triliun Nah kalau nyari kepala lebih korupsi Satu juta Udah pasti bisa lah Gak usah yang satu triliun Kita tangkap aja Ancaman hukum Tiga kali seumur hidup Jadi Saya Tengah dengan Pak Yang Sama teman-teman yang lain Silahkan Kalau ini Diskussi bebas Saya gak tahu sebetulnya Saya udah pensiun demo Saya Di sini Saya ambil Ada tanggung jawabnya Kalau Ada Pertanyaan Langsung potongannya Teman-teman wartawan Bayar Bisa kan Bayar Terima kasih Assalamualaikum 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 Saya Dari pagi Polisi Yang Sifatnya Refleksi Yang lebih Alam Mungkin Berjana Tapi Kita Coba Analogikan Situasi Sekarang ini Ada Berapa Parcol Yang DPD Dipermasalahkan Karena Ada Dasar Masa 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 Menentaryn Dengan Masa Masa Jadi Artinya Di sini Ada Nurani Publik Yang Terusik Sementara Lag Āngjian Argumen Polisi Artinya Argumen Angkapan Top Clock Jadi Ini Dakshot Ya Resume 하고 Ini Kalian Masa Tampai Mereka hanya mendasarkan pada asbikat legal formal, nggak perlu yang ada apalagi hati murah, moral peneliti bahwa boleh setalah, jangan berbohong, itu yang paling gampang, itu tidak dilanggar dan tidak pulang. Dan jadi kita lihat banyak sekali bahwa contohnya. Contoh yang paling sederhana juga adalah bahwa melanggar kesepakatan dengan tanggal belakang kemarin. Terus menerus memproduksi keputusan-keputusan, tapi tetap melanggar itu, bahkan kemarin pun keluar keputusan mengenai pemindahan, apa namanya, mengenai penunjukan manajer kawasan. Tetapi di tanggal mundur, BGT, tanggal 7 Februari. Tentu kan orang yang nganteng-nganteng konteks kan kita belajar tanggal tanggal 7 Februari kan gitu. Karena kesepakatan itu tanggal 8, jadi banyak kasihnya otaknya sudah kotor banget gitu. Dan melihat kalau tanggal 8 itu kan memang tanggal penting, karena itu surat menunjukan manajer kawasan tadi itu yang baru dilakukan kemarin di BGT, tanggal 7. Itu cuma contoh aja betapa kotornya dan, apa namanya, sesuatu kawasan angsi yang sudah terjelas menunggur, begitu menguasai dan menghidir, katakanlah, dezin ini. Itu satu. Kedua, di kalangan kita berada, harus saja ini subjek di investigasi lagi lanjut. Tetapi, bahwa ada dium bahwa power tentu korak, bahwa kekuasaan itu cenderung untuk korupsi, itu sudah terlalu terlihat. Beberapa saat yang lalu saya melihat ada mobil yang terkirakan itu, ada 4 orang dari PT GIS gitu, yang katanya itu adalah, atau menurut apa, ini adalah operating organisers. Dan yang menariknya auditorium kita di bawah itu sekarang namanya sudah berubah, Libby Grand Ballroom. Lihat aja sekarang di bawah. Jadi, bagaimana, apa namanya, otomatik geram itu, auditorium yang dibahas oleh Pak Lukman dan perencanaannya sudah mulai sebetulnya. Ini menjadi ruang yang demikian terformat untuk orasi profesor segera sekarang namanya sudah menjadi IP Grand Ballroom. Semoga biasa, itu yang tidak sekarang, Pak. Jadi, itulah benar refleksi dari betapa kotor dan syahwat terwasa. Terus saja, ada putih-putih di belakang ini, kan begitu. Bisa, bisa menatakan, patut dibuga untuk tidak kesalahan. Plus, kemudian ada rekaman dari bukti IPC yang mengatakan bahwa kampus Libby Grand Ballroom akan tutup lagi dengan ganti namor, sudah ada yang berminat dan bermanfaatnya. Ada bukti itu. Yang lain-lain banyak sekali, ya, termasuk salah satu profesor yang sekarang aktif di rezeki ini, juga berusaha dengan kedaksaan dan lain-lain. Baru pertama kali kita mendengar bahwa buruk sedang masuk dalam, ya, apa namanya, rada-rada kedaksaan. Jadi kesimpulannya di sini, bahwa sudah lah, ini, apa pikirannya sudah kotor, hatinya juga saya tidak tahu, tidak bisa mengukurannya, tapi dari indikasi-indikasi itu bahwa kita berusaha berusaha dengan orang jujur. Kita nggak bisa mengatakan orang jujur atau tidak, tapi predictability. Itulah ukuran dari jujur atau tidak. Jadi yang diucapkan biru, yang dilakukan biru. Bahkan jangankan kesempatan kita. Ucapan membatu menjadi klipir. Membatu yang mengatakan bahwa tidak ada pemotongan dan pengurangan pegawai dan sebagainya, itu diklipir seolah tidak ada miskomunikasi antara orang loko dengan keluarganya. Padahal itu adalah miskomunikasi dengan handphone. Jadi lebih pandainya dia mengelitir informasi dan hal-hal, dan rezim yang seterusnya, itu sudah terintimidasi, sudah demikian, apa namanya, paradologi itu, dan percaya dengan tipu-tipu model seperti ini. Jadi nggak ada kesimpulannya, tapi ini bukan cuma percaya. Kita sudah menikuti sejak lama, dan kulminasinya tidak. Saya pikir, saya masih tidak percaya, itu sudah jauh dimusokan. Daripada kalau di demo dengan cara yang lebih tidak elemkan, berarti kita sebagai warga yang tidak normal, silahkan welcome di Grand Ballroom. Sekarang lihat saja itu, luar biasa itu, Grand Ballroom. Dari mana? Jadi, apa namanya, komersialisasi aset itu, bukan aset yang jempol. Komersialisasi aset yang jempol dari jempol, 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 dari jempol. Plus, temudnya, jempol tadi ada, katanya, angkul, dari hotel, makaram, dan lain-lain, itu masih belum ada bukti. Tapi singkat kata, sekarang ini, memang kita sudah didalamkan bahwa perang atau penerungan antara kuasa publik, Nurani, Morat, dan tadi, Merakut, berdiri dengan tadi siapa kekuasaan, yang semata-mata hanya mendatangkan pada aspek legal formal itu, tidak akan diselesaikan. terima kasih. Terima kasih. Mas Duki. Saya ingin menambahkan penjelasan Buddha Satu, yang mungkin teman-teman media udah putar. Mungkin perlu nyebut nama supaya teman wartawan. Pak Erman Aminullah, dari Pusat Pendelitian Perkembangan, Iptek dulu namanya, sekarang namanya lain. Pusat Pendelitian, saya lupa nanya. Panjang banget itu. Nah, saya ingin menambahkan yang teman-teman udah pegang, penjelasan tentang Buddha Satu itu adalah penting sekali. Itu soal reorganisasi dan redistribusi. Nah, apa yang dilakukan oleh Kepala LIPI ini, tadi telah dihorekan oleh Pak Lukman dan Mas Duki, LIPI ini adalah lembaga riset nasional. Yang apa itu, yang di dalamnya itu banyak sekali variasi kompetensi tersebut di seluruh Indonesia. Inilah lembaga riset nasional. Yang itu adalah aset nasional. Kebanggaan nasional. Nah, sekarang kebanggaan nasional ini diturunkan, di downgrade menjadi, Mas Duki sudah jelaskan, diturunkan menjadi sebuah dari lembaga ilmu pengetahuan menjadi lembaga riset. Nah, ini bukan visioner. Ini setback. Ini bukan kemajuan. Ini kemunduran. Jadi, reorganisasi dari desentralisasi semula, zaman Pak Lukman, sekarang menjadi sentralisasi. Itu kemunduran dalam demokrasi sekarang ini. Birokrasi prosedural saja itu desentralisasi. Apalagi birokrasi profesional yang di dalamnya orang-orang profesional. Di bawah menjadi sentralisasi. ini kemunduran. Nah, banyak turunannya di bawah ini. Lalu yang kedua, berkaitan dengan profesional, tadi yang disinggung oleh profil mandat. Pasti, mosi tidak percaya ini artinya apa? Tidak ada lagi profesional trust diantara pemegang saham kita-kita semua ini dengan manajemen. Tidak ada lagi kohesi profesional. Kenapa itu terjadi? Ibarat kapal nakoda ini tidak punya kompas. Tidak punya visi. Mau dibawa kemana ini? Ada mau komersial, mau apa. Enggak jelas. Kalau ditanya, mana rotmarnya enggak ada? Mana Neska, mana Restralnya enggak ada? Lalu bagaimana? Bahkan ada yang bilang, itu namanya rencana bangun tidur. RBT. Pak Moldoko yang bilang. Nah, itu penjelasan saya, butir satu. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Prof Aminullah ini Pakar Kebijakan Intek. Ya, saya ingin menambahkan sedikit mengenai satu hal yang, saya Aswi Warman Adam. Saya ingin menambahkan satu hal yang juga sangat penting, yaitu tentang perkustakaan. Perkustakaan itu identik dengan ibu pengetahuan. Kalau anda anti ibu pengetahuan, bahkan sejak perkustakaan itu. Dan itu yang dilakukan oleh Kepala IP sekarang. Ini terkait dengan Reo, PDI, yang sekarang menjadi pusat dokumentasi dan data. Nah, apa yang dilakukan? Yaitu penghapusan koleksi buku. Ada miliaran rupiah buku yang dihapuskan dari perkustakaan. Dan itu tanpa prosedur. Artinya tidak dilakukan digitalisasi. Jadi buku-buku yang bernilai miliaran rupiah itu kemana sekarang? Jadi perpustakaan itu yang dihancurkan oleh Kepala IP. Nah, ini apakah orang yang seperti ini bisa disebut tindakan ini tidak anti ilmu pengetahuan. Dan ini terjadi di IP. Kemudian perpustakaan IP itu juga berfungsi untuk bagi mahasiswa yang disini mengumpulkan bahan dan lain-lain. Dan sekarang itu kehilangan fungsinya. Dan para petugas atau pustakawan IP itu akan dipindahkan. Akan diasingkan. Akan dikusur ke pustakaan nasional. Itu yang terjadi sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Ini Prof. Aspi. Sejarawan. Nah, ini. Ngorong Herman. Ini Prof. Permesaan Neni Warsila. Ya, dari Minjaman Sosyologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bicara reorganisasi dan redistribusi, Mas Aspi sudah bilang masalah PDI. Ya, akan dipindah ke perpustakaan nasional. Tapi saya kemarin masuk pakai mobil saya, saya agak sedih ya. Ada empat dari PDI ini. Empat orang. Itu jadi sak. Masih balik putih. Jadi apa? Sakpam. Silahkan lu masuk. Anda kan pustakawan. Tapi sudah dipindah. Itu hanya salah satu. Baru saja saya juga ditanggil oleh makhluk saya. Karena saya jadi koordinator penelitian. Lipat. Dia bilang. Titip, Bu. Ada orang baru yang redistribusi. Komunikasi. S2. Tapi tidak pernah penelitian. Terus gimana harus saya pegang? Ibu harus ambil. Kalau enggak, dia terbunuh. Karena kalau dia tidak pegang jadi peneliti, tidak terima tukin. Ini pembunuhan secara perlahan. Dan sudah ada pembunuhan di kebun raya yang meninggal. Tiba-tiba stop redistribusi. Tidak ada tukin. Tidak tahu di tempatnya dimana. Itu benar-benar peneliti. Jadi bukan administrasi yang diaduk-aduk. Tetapi para peneliti. Yang senar-senar sudah diaduk-aduk. Yang penelitian ditaruh di lingkung sosial. Dia akan bicara apa? Itu satu hal. Terdua tadi kita bicara masalah komersialisasi ya. Aset-aset penelitian. Kita itu mendengar tadinya. Kita tidak tahu apa-apa. Tapi mendengar dari Pak Adel Muhammad dong. Komisi 7. Dia bilang, membocokkan. Hati-hati. Aset ini akan dikomersialkan. Dan Pak Adel sudah melihatkan. Tidak boleh. Ini lembaga ilmu. Lembaga negara. Tidak boleh ada perjualan kita. Tapi kenyataannya hari-hari kami melihat. Di situ. Lombok. Kemudian juga di Bandung. Di Jakarta ya. Sudah didatangi investor. Ini apa artinya? Ini pelemahan-pelemahan terhadap lembaga ilmiah, lembaga ilmu. Dan terhadap aset negara. Kalau saja aset negara bisa diputar balikan. Bagaimana dengan penelitian? Penelitian mudah didistribusi kemana-mana. Yang tidak kuat. Kalau kami sudah profesor iseknya tidak berani. Tetapi yang belum profesor isek itu tidak kentang. Dia bisa tinggalkan kemana-mana. Ini bahaya. Tadi kita bicara. Buku adalah jendela ilmu. Orang yang ngurusin buku yang dipindahkan. Dan orang-orang yang bertugas di pulau-pulau terluar ya. Kayaknya di luar itu kita punya UPT Tual, Bitung, Wawena dan segala macam. Itu adalah apa? Itu adalah kehadiran negara. Di pulau-pulau terluar. Kalau tidak ada itu negara itu tidak ada. Tapi apa yang terjadi? UPT ini dihapuskan kan. Dan akan disewa kontrakan ke aset. Yang terjadi apa? Itu pembunuhan. Bukan pembunuhan aset saja. Tapi pembunuhan ilmu. Keimuan kita. Ada ilmu atau dalam. Ada segala macam. Tapi akan menghilang. Ya untuk kebun raya juga ya. Teman-teman di kebun raya. Kebun raya seluruh dunia itu ada penelitinya. Karena kalau tidak ada penelitinya itu bukan kebun raya. Jadi saat-saat ini di Indonesia yang nyaman naik kebun raya, penelitinya maka dipindahkan. Kebun raya akan jadi taman wisata. Nata yang enak di taman wisata. Dari zaman Belanda dan zaman dulu itu ada pusat penelitian kita. Indonesia terkena dengan pusat-pusat penelitian kebun rayanya. Sekarang itu akan dihapuskan. Ini sedikit bukan hanya pelecehan terhadap ilmu. Makanya kita sebagai profesorisa. Minta muratnya. Bukan muratnya ini ya. Mesti tidak percaya lagi. Karena membahayakan keilmuan dan sisi keilmuan. Karena LIFI adalah pemegang warma. Marwah ke otomatis keilmuan. Sekarang direcetan. Kedua. LIFI itu adalah. Apa ya. Demba gendara. Tidak bisa di seenaknya. Direcubusi, direorganisasi. Kami tidak anti-reorganisasi. Reorganisasi sudah berkali-kali dilakukan LIFI. Jaman Pak Lukman, jaman-jaman sebelumnya. Tetapi apa? Dilakukan dengan smooth. Dengan procedural. Yang sekarang. Reorganisasi itu dilakukan dengan apa? Revolusi. Cuma tiba-tiba. Orang. Kalau Juro Polisi ya. Tumbang. Lama-lama ya. Ini yang tidak pernah dilakukan ya. Dan kemudian. Namanya reorganisasi itu harus ada pembikaan. Karena pembinaan LIFI. Kolegial. Tentang. Ini tidak pernah digitarakan. Baru-baru saya sebagai pembinaan LIFI. Deputi-deputinya aja yang pembinaan LIFI. Keparasakan satuan kerja tidak di Indonesia. Ini menyulingkan. Tentu ada residusi orang-orang. Tiba-tiba di Burntaya Kurodari datang. Bu. Kami ingin melihat peneliti di PSA. Kenapa meneliti di PSA? Kenapa meneliti di PSA? Enggak kan sulit. Penelitiannya. Mereka tidak dengan di PSA. Ini agak sulit ya untuk kami-kami. Kalau kami tidak bantu. Mereka akan menjawab ya Pak ya. Tidak akan terima sukin. Jadi pembunuhan lagi nih. Saya pikir emosi tidak ketah yang dilunjukkan dari para popor isolitas pada 63 ini. Adalah untuk menyelamatkan ini pengetahuan. Itu adalah untuk menyelamatkan LIFI. Bukan untuk menyelamatkan kami. Karena karena kami di sini hanya sebentar ya. Sejak tahun 25 atau 75, Tidak akan ada pensi. Tetapi adik-adik kalian yang pelikin baru masuk ini. Ini yang harus diselamatkan. Bahwa dia harus kenal dengan sejarah LIFI. Harus kenal dengan sejarah LIFI yang sejati-sejarah berdarah-darah. Bukan tiba-tiba LIFI itu ada. Dan kalau sekarang fungsinya. Ataupun asetnya di terkecil. Ini namanya sudah menanggarnya. Etikas. Menanggai perintahan utangan. Jadi itu. Oke. Ini masih banyak teman-teman. Jadi saya cinta. Si Tia Adriel singkat-singkat saja. Teman-teman. Kau jangan lama-lama. Dia pernah berkumpul 2 jam. Kita tinggal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin sebenarnya fokus terhadap langkah-langkah strategis. Karena ini data-data sudah banyak. Jadi. Tanda tangan. 60-an profesor ini sudah masuk pada E1. Data-data yang lain. Tentang masalah gedung. Mau di swasta. Di saasun. Banyak sebenarnya. Dua langkah strategis ini yang saya ingin. Pertama. Fokus. Pertama. Pemberhentian. Domicile dan pengecatan. Bagaimana langkah strategisnya. Kedua. Kita membuat cake taker. Setelah itu ada cake taker. Untuk mengganti. Kepala Lipi yang baru. Tapi bukan hanya. Kepala Lipi yang nanti punya. Majlis Profesor Research juga punya. Aset. Artinya punya. Saham. Untuk bisa menentukan. Ya kan. Siapa pengganti Kepala Lipi berikutnya. Karena ini. Kepala Lipi yang sekarang ini. Kemarin cuma apa yang dibuat. Ditunjuk Kepala Lipi yang terpaksas. Ya kan. Kepala Lipi yang. Pak Iskandar kemarin. Meningkan. Jadi ada koledanya. Tapi terpaksas. Tapi Majlis Profesor Research. Tidak boleh. Ya kan. Suara endorsement. Untuk peneguhan ke. E1. Atau sektor. Jadi ini. Ada Bisli. Kalau cuma begini. Kita protes. Ya. Siapa salah. Kan. Oke. Sekarang yang saya ingin. Tunjukkan. Pertama langkah-langkah strategis. Tentang pemberhendian ini. Kan kita. Ini. Surat ini. Surat ini sudah masuk. Semibu kemarin. Kaya ini satu. Menteri Koronatur. Macam-macam ini. Kita tinggal gongnya saja. Ketemu Pak Jokowi. Bahwa ini kontraproduktif. Kepala Lipi seperti ini. Ya kan. Ya kan. Ya. Ketemu Pak Jokowi kapan. Bukan. Mungkin kita yang harus dikenal baik. Ibu Megayah saya. Dalam pandangan saya. Tinggal ngomong. Kepada. Kalau entah kita sendiri hirin langsung kepada pesisir. Minta waktu. Langsung. Kepada Jokowi. Saya tidak sangat welekan. Kemarin aja Pak Jokowi menerima ya kan Ya buka lapak langsung seperti itu langsung diterima Masa kita Pak Saripudai gimana? Temannya Pak Menteri Sainnya siapa? Pak Tigno, masa gak bisa minta waktu Itu satu Jadi kita langsung gering langsung minta pemberitian Daripada kontraproduktif terhadap calon nomor satu Kampanye-kampanye yang satu ini Yang kedua, yang kedua Setelah kita berhenti Ketekernya, ketekernya Ini magis profesor di sini ada suatu space buah Untuk memprovose siapa paling depanunya Ini yang kita kecolongan sebenarnya Supaya jangan rame lagi Kita ingat bahwa orang-orang yang punya dedikasi Dan kembali pengetahuan Kita punya calon-calonnya ini Kita tinggal list saja Nah ketekernya ini magis profesor di sini Sebelum mulai Saya Ini kan tebal nih ya Saya hanya mau bacakan Surat pernyataannya Surat pernyataan Kosi tidak percaya Profesor riset dan peneliti utama Lembaga ilmu pengetahuan Indonesia Setelah mengamati perkembangan situasi yang semakin memburuk di lembaga ilmu pengetahuan Indonesia Sebagai akibat kepemimpinan Indonesia Sebagai akibat kepemimpinan yang otoriter Tidak transparan, tidak kolegial, tidak partisipatif, tidak humanis dan tidak inklusif Kami memperkirakan dampaknya sebagai berikut Satu, instabilitas pemerintahan menjelang pemilu 2019 Dua, rusaknya sistem dan tata kelola internal LIPI Tiga, meresotnya pelayanan publik LIPI sebagai lembaga pembina penelitian di tingkat nasional Empat, hancurnya reputasi LIPI sebagai pemegang otoritas keinginan pada tingkat nasional, regional maupun global Lima, demotivasi dan demoralisasi sivitas LIPI Sebagai akibat kebijakan berorganisasi yang tidak visioner Kami sudah tidak percaya dengan kepemimpinan dokter laksana Tri Handoko Sebagai kepala LIPI Buna menjaga dampak kerusakan lebih lanjut Kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk memberhentikan dokter laksana Tri Handoko Dari jabatannya sebagai kepala LIPI Sebagai bahan pertimbangan keputusan terlambat Jakarta, 19 Februari 2019 Berhormat kami 65 Profesor Riset dan Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Silahkan Silahkan Ada kan Riz? Riz? Ya Profesor Saksuddin Maris Ya, makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, saya sedikit saja ingin membantah tuduhan bahwa seolah-olah kita itu punya kepentingan Padahal kepentingannya cuma satu menyelamatkan ini Kenapa? Sebab Bapak-bapak kita, sineo-sineo kita ini Profesor Lukman Hakim Profesor Yan Sofa Itu sudah pensiun Lalu kepentingan apa lagi? Kemudian kami-kami Profesor Riset yang lain Profesor Eman sudah menjelang 65 Profesor Kiki sudah tua juga Hosh, hong, 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 hong Saya Profesor paling muda, 35 tahun Kita ini sudah kepala enam semua pada umumnya Profesor Ibu Jadi bagaimana mungkin kita punya kepentingan Karena Allah kuasa dan segala macam yang aneh-aneh itu Dan Anda tahu Untuk menjadi pejabat solon satu atau kepala lipid Itu kan usia maksimal 57 Tidak bisa lebih Jadi kita Kami semua tidak memiliki pentingan Kecuali Menyelamatkan lipid Ada indikasi dengan kebijakan Reorganisasi Dan redistribusi Yang aneh Yang tanpa tujuan jelas Tidak visioner Tidak manusiawi Tidak partisipatif ini Ada tanda-tanda Kehancuran lipid dalam Jangka waktu yang cukup pendek Nah oleh sebab itu sebelum kehancuran Lipid itu datang Wajib bagi kita semua Sampai Senior kita turun gunung Ini Pak Rukman ini memimpin Lipid sebagai kepala lipid Sebagai wangka Wakil kepala lipid Itu hampir Sekitar 10 tahun Kemudian Pak Ian Sopa Sebagai deputi Itu juga Lebih Hampir 10 tahun Kita ada pentingannya Kecuali menyelamatkan lipid kita Bagi kami Menyelamatkan lipid adalah Menyelamatkan bangsa ini Itu poin Saya memang lebih tua dari Prof Haris Tapi dia mati duluan Mungkin apa alasan-alasan tadi Supaya kepala lipid Saya nama saya Rosyumat Uba Gila Dari Pusat Penelitian Biologi Saya hanya singkat saja Setelah mengamati beberapa belan Akhir Apa yang disampaikan oleh Para lipid Dr. P. Langsono Hantoko Itu selalu yang baik-baik Tapi kenyataan real Itu adalah berbeda Dengan apa yang telah dilakukan Karena itu saya menyimpulkan Bahwa dia itu adalah seorang pembohong Apa yang disampaikan itu Selalu memikat pemilihnya Padahal itu sebetulnya Sangat berbeda dengan apa yang ada Real yang ada dilakukan Di lapangan Karena itu Apa yang disampaikan oleh Karim Haris Dan Sebetulnya adalah Kita hukum Bahwa dia harus Dicopot dari Pembohongan yang Saya tahu yang saya kasih Teman-teman eksternal LTH ini Hantoko ini Satu-satunya dalam sejarah Yang belum profesor Karena buruk Ini dari Bantung Loh kalau gak buruk Ini loh profesor Loh-loh-loh Banyak kok Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Saya Goi Milanto Saya datang dari Bantung Dengan teman-teman pagi ini Kami pagi ini Tidak membawa banyak teman Tapi kalau diperlukan Insya Allah Bisa lebih banyak lagi Lebih banyak daripada yang sebelumnya Karena kami di Bantung Selalu dalam posisi Stand by Menghidupun kekuatan Supaya berjuang Semua disini bisa tercapai Dengan cara yang Sudah kita Sampai Perusahaan 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 Berusahaan dengan kekuasaan Jadi menurut saya Yang namanya Reorganisasi dan redistribusi ini Kalau Tadi sebetulnya alasan Sudah disampaikan oleh Bapak Bapak Ibu semuanya Menurut saya kita Cukup melihat dari Pelanggaran yang dilakukan oleh Pak ATH ini Tidak sesuai dengan Pancasila Yang kedua Reorganisasi ini tidak diragasi Dengan rasa kemanusiaan juga Buktinya banyak berban Terutama pegawai-pegawai Golongan bawang Tidak ada berikan manusia Yang sama sekali Yang ketiga Mengakibatkan Terjadinya perpecahan Persatuan di antara kita Saya kira sekarang ini Tidak menjadi dua Kita ini selalu Dibetulkan dengan mereka Mereka yang masih muda Yang Pro Reorganisasi Jadi kesannya Kita ini Anti Reorganisasi Bukan begitu Kita ini Tidak anti Reorganisasi Tetapi tidak dengan cara Yang seperti ini Dengan cara Yang tidak profesional Tidak terangparan Tidak inklusif Dan sebagainya Kita tidak anti Reorganisasi Kita sudah sering Melakukan reorganisasi Tapi tidak Dengan cara seperti ini Di Bandung Kondisi di Bandung Mungkin teman-teman Nanti bisa meneraskan Terdiri Tapi Sebagian besar Saya kira Tidak setuju Dengan apa yang akan Dekat Ditambah lagi Dengan isu terakhir Terjadinya Akan terjadinya Relotasi Kampus Bandung Ke Jari Namor Seolah-olah kita ini Anak kosan Padahal Jarak Bandung Jari Namor Luar biasa Jadi tanpa Pemikiran yang Mendalak Dan salah-salah Melebarkan wacana Dan anehnya lagi Dilotarkan oleh Deputi Di depan Jadi seolah-olah Deputi Sudah Sepakat Dengan Pasangan Seperti Ini Yang berbahaya Tanpa Lebih dahulu Ditanya Sikap Dari Sibitas Itu Siapa Saya kira Kalau ditanya 90% Lebih Tidak Setuju Bahwa Kampus Bandung Akan Tidak Ke Jari Namor Pasti Ada yang diuntungkan Yang jelas Bukan kita Yang diuntungkan Makanya Kalau Isu itu Terus Bergulir Kita Tidak Kita Berusaha Semaksimal Mungkin Untuk Tetap Bertahan Di Bandung Dan Memang Kita Di Bandung Tutupanya Cuma Tidak Untuk Turunkan OTH Selamat Sini Timpannya Adi 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 Selamat Siang Teman Semua Ada Berapa Wartawan Disini Itu Dulu Ada Berapa Ada Berapa Wartawan Disini Ada Ada 10 Oke Baik Terima kasih Parlimen Pak Yang Yang kembali Turun Gunung Saya Selalu Menentri Di Dalam Grup Kita Saya Mas Dari Busat Tidak Fisika Serbong Teman-teman Wartawan Mestinya Berlihat Siapa Dulu Itu Saya Sudah Masuk Di video Masih Selana Pendek Jadi Dia Tidak Punya Disiplin Sama Sekali Jadi Tidak Ada Disiplin Jadi Selana Pendek Selana Pendek Lalu Ngambilin Komputer Komputer Kami Jadi Pusat Informasi Itu Yang Akhirnya Dia Menjadikan Dia Orang Yang Sangat Terkenal Dili Itulah Awal Mulanya Jadi Dia Karena Pendek Tidak Disiplin Sama Sekali Yang Dua Saya Lama Menjadi Pengajar Pembinaan Pendidiki Siminum Dia Tiba-tiba Tiba-tiba Saya Saya Dili Icon Jadi Itu Sudah Berlanggar Sebetulnya Jadi Saya Dili Habis Itu Musminya Dili Habis Itu Musminya Dili Tidak 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 Menerakan Ini Teman-teman Wartawan Tolong Ya Jangan Cuma Mendengar Setihan Jadi Lihat Siapa Pak Andoha Kami Tidak Menjidia Tapi Dia Yang Lakukan Ini Adalah Perusakan Liti Pak Pak Uman Dan Pak Iyadiri Datang Ya Jadi Yang Mengeluruhkan Pak Pak Andoha Orang Teoritis Jadi Tidak 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 Jadi Teman-teman Porta Ada Lagi Pak Sudah Sebut Ini Membenturkan Yang Muda Dan Yang Tua Ya Kami Bukan Tua Ya Masih Muda Tapi Ini Bermenturan Coba Nanti Teman-teman Wartawan Lihat Itu For Better Life Eh For Better TV Dia Sudah Bikin Website Dan Sudah Ada 105 Orang Yang Tentangan Yang CPNS Tentangan Pak Leman Mendukung Pak Anoko Seperti Kepala Lidhi Mendukung Organisasi Ini Kemudian Ada 32 Orang Yang Dari Loh Lidhi Yang Mendukung Nah Jadi Kita Mestinya Teman-teman Di Sini Yang IT Bikin Lagi Website Kita Siapa Yang Mendukung Siapa Nggak Supaya Pemerintah Lihat Orang Loh Ini Sekarang Ini Yang Kita Lakukan Saya Lihat Ini Saya Kira Pak 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 Kepala Lidhi Udah Sekarang Siapa Yang Tak Kenal Handoko Nature Masuk Mana Masuk Dari Susah Bukan Baik Tapi Dengan Kasus Ini Handoko Loh Dasar Dikenalnya Sudah Terkenal Nah Makanya Tadi Saya Setuju Dengan Pak Ini Kapan Kita Menghadapi Pak Jok Itu Yang Penting Karena Dia Bong Yang Itu Jari Jadi Jangan Cuma Kami Kami Dilihat Jadi Orang Muda Sudah Dibentukan Dengan Orang Muda Itu Tidak Pernah Terjadi Sama Ini Kalau Kami Ini Bidih Sama Pak Semaya Sudah Putih Aku Sudah Masih Hitam Karena Dicar Kalau Pak Semaya Sudah Putih Asli Gila Harap Budak Sebetulnya Cuma Cuma Tapi Palu Bantu Mas Tapi Yang Sama Sudah Jadi Kalau Sekarang Ini Aneh Kami Yang Sudah Yang Senior Bukan Mau Nior Mati Tapi Sekarang Ini Tidak Dihargai Sama Sekali Dikantor Itu Semenjak Pak Adobo Jadi Diputi Yang I Tidak Kalau Pernah Eselon Tidak Tidak Pas Tidak Eselon Eselon E Cahaya Pernah Man Man Jadi Semua Ini Tidak Tidak Saya Tau Tapi Ada Kabar-kabar Mengatakan Tidak Jelas Juga nah makanya ini perusahaan olah libi sebetulnya jadi kami ya sangat mendukung ini dengan teman-teman libi ya oke terima kasih baik ada ada teman-teman yang mau nanya kalau kasih bulan ter satu aja bublom tulis kepala libi ya bublom kolanya gimana lain kali jangan dikasih pemerintah koplok gak punya visi udah gak punya visi dudak lagi silahkan maju 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 ya bukan bukan jangan lupa ini jangan lupa salam walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan reorganisasi di LIPI seakan-akan ini urusan antara orang tua dan orang muda dan sekarang terjadi proses pemerintah asumsi reorganisasi ini adalah untuk kebaikan LIPI dan lain sebagainya, sementara para profesor untuk menggugat itu dianggap tidak membawa ke kemajuan pertanyaannya kemajuan yang seperti apa karena saya melihat dari segi penempatan administrasi yang kemudian juga salah tempat dan juga kenal dan tidak kenal terus kemudian kalau tidak kenal ada proses open calling ini persoalan bagi saya dan juga bagaimana upaya sentralisasi bahwasannya administrasi itu harus ditempatkan sebagai anak pemisahan antara administrati dan peneliti itu sebenarnya sangat tidak berkerja-kerja sosial dan juga kuman moral betapa kerja-kerja sosial dan kuman moral kita membutuhkan kerja-kerja teknis survei kita membutuhkan membutuhkan setan administrasi untuk melihat sejauh mana kita bisa mengerjakan teknis karena bias bagaimanapun kita adalah lembaga ASN lembaga ASN itu ada regulasi dan akuran lain yang harus kita lakukan nah kenapa kemudian para peneliti yang mengugat proses reorganisasi ini karena seolah-olah dengan dipisahkannya antara staff administrasi dengan peneliti khususnya dalam IPS dan sosial yang kemampusiaan ini kemudian seperti melepas keong dari tangkangnya hal itulah yang coba kita bugat dan juga kita sangat mendukung gerakan yang dilakukan oleh para profesor Anda bisa bayangkan selama ini kita juga mengurus sendiri proses administrasi ketika itu turun lapangan dan juga itu dibantu oleh administrasi tapi kemudian administrasi ini proses itu coba disentralisasikan dengan harapan peneliti bisa fokus untuk melakukan riset tapi kenyataannya oh selama ini dibantu administrasi saja kita masih merasa kesulitan karena kekurangan terus tiba-tiba kita seperti keong yang tiba-tiba cangkangnya diambil terus kemudian kita bisa bilang kita merdeka padahal justru itu bagian dari rumah kita itu yang pertama yang kedua sekarang sudah terjadi proses pembelahan antara yang muda bagi baik peneliti muda maupun peneliti senior bagi peneliti yang muda proses penentangan terhadap reorganisasi ini dianggap bukan bagian untuk maju kepada lipik ke depan tapi kenyataannya bukan seperti itu yang terjadi seolah-olah sekarang adalah munculnya semacam hegemoni ilmu eksakta yang diterapkan pada semua kebedakan di lipik saya sebut demikian karena kita hanya melihat proses apa yang disebut dengan output jurnal internasional bagaimana lipik kemudian bisa berglobal tapi pada sisi yang lain ada engganyian publik di lipik yang harus kita bertanggung jawabkan nah proses reorganisasi itu sedang mengarah ke arah sana saya pribadi bersaksi disini saya bisa bersaing untuk menulis jurnal internasional dan itu bukan halangan buat saya tapi pertanyaannya adalah kita ini dibiari oleh negara lipiknya adalah bagian dari ASN ada pertanggung jawaban elektual yang harus kita berikan kepada masyarakat artinya kita tidak hanya menulis tapi kita terlibat kepada orang-orang yang membutuhkan ilmu kita nah nah proses ini sekarang mulai sedikit demi sedikit dihancurkan nah padahal buat inilah saya sebagai peneliti muda dan juga yang mewakili teman-teman disini mencoba untuk melihat ada persoalan yang salah seperti itu terima kasih apa ada pertanyaan dari teman-teman teman-teman silakan silakan selamat siang saya Diyadik dari Jakarta POS sebenarnya saya ada 3 pertanyaan sih mungkin yang pertama saya boleh tahu gak biaya laboratikan lagi proses pemilihan kepala lipik itu selama ini kayak gimana sih karena proses pemilihan kepala lipik maksudnya bagaimana proses pemilihan kepala lipik itu bisa diangkat gimana karena kami ini kan cukup awam nih kita gak tahu the theory nextnya gimana mungkin bisa dilaborasikan lagi terus yang kedua itu tadi kan sempat disebutkan dan di press release juga ada di bahas bahwa reorganisasi dan redistribusi ini melemahkan scientific authority-nya yang khususnya di beberapa lembaga terkait kayak misalnya kebun Raya Bogor tadi disebutkan sekarang fungsinya berubah lebih kayak pertama di bulan apakah boleh dilaborasikan lagi kira-kira apa sih perubahannya apa yang dicabut serta apakah ada pasal khusus dari si PRK ini yang membahas tentang dicabutan scientific authority-nya ini terus yang ketiga tentang PT yang dihapuskan itu ada berapa spesifiknya dan gimana jadi dapat apakah sih dari Jakarta Pus ya mbak saya lama jadi penulis editorial Jakarta Pus dan saya nulis selalu keras dulu jadi kalau anda gak nulis keras saya gak percaya dari Jakarta Pus kalau kan mungkin jawab ini ada proses kalau ada jadi ada ada tiga pertanyaan satu mengenai kan sistem itu ada namanya selesif terbuka open building di dalam benar-benar jamatan-jamatan National Capital Semampuan lalu mendaktar untuk dikompetisikan di antara palang daftar kemudian menghentri respectivity itu memiliki tiga yang terbaik dari hasil itu dan ini digantikan ke Presiden diputus di dalam tim penyelai adil kira-kira itu harus sebenarnya nah di dalam proses seleksi ada seleksi psikologi ada pandangan dan sebagainya saya tidak tahu apa seluruh pungsus dan penyelai sedang dilihat karena ini khusus pada pribadi hal loko ada permasalahan psikologis yang perlu diperhatikan saya kawasan bahwa ada pengabayan saya saya disini mbak ketemu penelusang-penelusang orang yang pindah orang di pindah dan di jakasan ke si pinong saja itu kan menyambut bagaimana anak-anak sekolah bagaimana transportasi dia yang selama ini bisa naik motor dan itu tidak di pikir itu ada banyak orang-orang yang langsung meninggal agak bisa bayangan enggak pustakawan tingkat tertinggi di Lipi itu ada 4 orang dan semuanya sudah pindah ke pustakaan nasional padahal KDI itu ada pembina pustakaan-pustakaan nasional sekarang terbalik jadi ada yang stroke, sakit disini ada dokter mungkin bisa tanya semua dokter berapa pasien kita yang lain jadi itu satu yang kedua kebunraya kebunraya itu dari zaman dulu adalah pusat-pusat corona berada misalkan ada lagi pemangalanan dengan wisata pergi ke Bogot ada kebunraya lalu difikir bahwa itu tempat wisata nah kita juga seorang institusi keinginan harus mengawal kan pendidikan maunya tempat pendidikan tapi pendah itu kan dikira harus ada tempat rekreasi ada 4 kegensi dalam kebunraya itu pertama adalah sebagai institusi wissel yang kedua pendidikan ini sangat menonjol di Indonesia lebih dari 75% yang dilatak itu banyak anak sekolah lalu kebunraya memikirkan bagaimana mendesign wisata itu hingga membuat pendidikannya begitu yang ketiga adalah tujuannya itu konservasi dari tumbuhan konservasi institusi ada taruhan-taran yang ada di satu kawasan itu kalau di tempat kaya nanti habis mereka bisa ditemukan di kumpul barat dan keempat barulah tempat wisata terus sekarang di balik di balik itu dibilang tidak boleh ada penelitian penelitian pendidikan pusat biologi jadi funda yang ditanggap terangkat dari sini akan dijadikan pusat wisata semata-mata dan kalau menjadi pusat semata-mata apalagi berpotensial ini sebagai jelasan harus mengelola kebunraya saya kira saya enggak kotamannya bokor lebih cocok cukup jelas jadi ada fondasi penelitian kebunraya dan ini diatur oleh suatu pertes yang diatas ini yang terabaikan dalam pemikiran-pemikiran dari organisasi pertanyaan keciga jadi saya enggak lupa nah IPT ini jadi LIPI itu tersebar disuruh ada di BIA dan sejarahnya ada di Wabena ada di TUA ada di TUM selama nah ini karena semua hitungannya itu adalah efisiensi cost oh daripada mana-mana itu mendingan ditutup ditutup aja ini bisa dilatih 5-5 lebih dah dan ini yang terjadi pada teman-teman di penelitian IPT ya kan karena teori dia itu adalah teori fisika dengan angka nomor cukup yang disaksikan 3-4 pulih nasi ini yang yang menjadi salah pemahaman tentang kompleksitas dari keberadaan satu institusi jadi ini adalah perjalanannya karena semua tidak diatas didasari oleh maska akademik ataupun satu rogman yang jelas dia berbalik-balik seperti yang tadi Pak yang katakan yang katakan tidak ada penutup mahal tidak ada apa tetapi semua rekod yang terrekam itu bahwa ucapan-ucapan itu sudah termasukkan bagaimana kita berusaha angbol itu pakai satu panggol angbol itu adalah pusat panggol maut dalam satu institusi yang serung buat dengan gampang akan ditutup supaya dijadikan stasiun saja dan nanti akan di isi dengan macam-macam ini inilah satu padaman yang paling berbahaya karena semua titik dari keberadaan stasiun-stasiun ini ada dasar seperti yang kita mengacu pada keberlasi yang mengacu yang saya ingin menyampaikan kepada generasi muda yang sekarang mencoba membuat tanda tangan saya mengingatkan kepada saudara-saudara yang muda-muda bahwa rencana pengembangan dan perekrutan dengan bangunan itu saya katakan kedudukan saya sangat pandang kita pertama mendapat kesempatan 1.500 tapi waktu itu saya dan Pak Yan di beda-beda 1.500 dijanjikan oleh Bumetan dan kita tangkap tetapi kapasitas kita kan tidak bisa 1.500 sekali angkat lalu kita mengingat 300 berarti dalam 2 tahun baru 2 tahun diangkat lalu menjelang pemilu ada perintah dari bentang bahwa perabatan untuk tahun ini diuntamakan untuk ada pegawai yang dan diangkat habis sebelum menerima jadi ini satu tahun hari lokok itu bercerita menerima struktur pegawaini yang setia dia tidak tahu kenapa lebih banyak tenaga langkah diperkirasi dan keadaan diperkirasi kita dijadikan 1.500 menantar peneliti semua tapi kemudian ada kebijakan yang mendadak berubah itu faktor kemanusiaan jadi kita nampung 900 kenapa jadi tenaga buruh yang menyampu di kemudian itu harus diputuskan dengan kebijakan itu bukan konsepansi dari perencanaan dari peneliti ada hal-hal yang dikirakan nanti dalam selanjutnya dia akan menghadapi keubahan itu bagaimana mengatasi saya ingatkan pada peneliti muda supaya mereka juga tahu belajar dan segala peneliti peneliti muda itu dunia jaman kita masuk 2-5 tahun baru bisa berantap tidak boleh tapi sekarang kita permuda sebelum 2 tahun sudah bisa berabat dan rata-rata semuanya sekarang termasuk dia masuk sekolah S2 ini banyak kemudahan yang kita berikan tetapi kemudian-kemudian yang diberikan itu bukan untuk memperkinkan yang mudah dan yang kuat yang bisa menulis dan tidak menulis ini bahaya bagi semua jadi jadi sepertinya siapapun yang akan menggunakan sebagainya cobalah bagaimana ada terhadap sekarang dan bagaimana ada nantinya akan nanti ini untuk memasihkan dan memasihkan kebanyakan yang lain mudah-mudahan dia harus semua saya di daerah di ada beberapa pertanyaan saya tadi sempet baca berita-berita yang sebut-sebutnya mengenai peneliti protes Untuk pemimpin yang baru ini Kepalanya apa? Nah update-nya Sekarang seperti apa sih? Katanya kemarin sempat ada hearing ya Dengan pertemanan dengan kepala penelitian Seperti apa hasilnya? Kemudian DPR juga seperti apa? Kok masih seperti ini? Masih ada Pernyataan Ewa, mosi tidak percaya Kemudian efeknya apa sih? Dengan adanya ketidakpercayaan Ini untuk Lipi sendiri Mungkin pengaruh terhadap risetnya Makin berkurang atau Penelitiannya jadi oba-obanya Seperti apa? Ya seperti itu Mungkin bisa dielambungan sih lagi Kemudian pertanyaan terakhir Memang ini kan untuk kepala Lipi Diangkat, dilantik oleh Renet Ristek ya Tapi ini kalau risetnya diganti Tanda poin diganti Siapa sih diusulkan oleh Lipi sendiri? Yang menjadi pun pimpin yang Dipantem riset Layak begitu Siapa? Terima kasih Setelah menjawab Silahkan Ayat-ayat Baik Pertama Tanggal 8 itu Ada ketepakatan untuk meretorium Tanggal 8 Februari Tapi Tanggal 8 Februari ada ketepakatan Tanggal 11nya itu Sudah dilanggar Jadi hanya dalam waktu tempoh weekend Jadi hanya dalam waktu tempoh weekend Nah itu kan berarti sudah melanggar kesepakatan Ini tadi itu adalah Bahwa dalam tempoh satu malam bisa keluar lima dokumen Malam itu tuarnya Jadi ini kan sudah luar biasa gitu Untuk membagi pemerintah Tentu yang yang tak berarti Yang tak berarti di sini sebagai pemerintah Tadi itu bisa menguangkat Tentu 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 Nah akhirnya kesimpulannya adalah Tentu 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 Dan kemudian Ada Keptapakan Semacam Kompromisi Artinya Supaya Yang Empat tadi itu Empat surat pemindahan itu Kita minta untuk dicabut Nah tapi bukannya dicabut Malah dikukupkan Yang memukulkan Sempat yang sebelumnya itu Jadi ini sudah nekat banget Artinya Kesepakatan tanggal 5 itulah yang Tanggal 8 itulah Yang dilanggar dengan Pertemuan kita Tanggal 13 dari Ibu Nah tentu saja ini kan Suatu bentuk Pelanggaran yang Menunjukkan kekuasaan Sementara tadi di awal saya menyebutkan bahwa Disini perangnya adalah satu dari sisi Legal formal Seperti tadi itu koruptor bisa menjadi Anggota legislatif karena Aturan-aturan memungkinkan Dan sebagainya tapi di sisi lain Kesepakatan dan kejujuran lagi Yang kita sempatkan Bila kesepakatan ini sudah dilanggar Nah jadi di kedua Dengan adanya 4 surat Tadi itu dan 1 SK Maka timbul kerasaan Makin makin meningkat Dan ini Tidak berdiri disitu Bahkan sesudah Anggota Dipanggil oleh Hentan Terjadilah kita berbagi Masalah surat-suratnya Yang kemudian Saya sebutkan tadi itu Ditanggal mundurkan Waduh keluar kemarin Dibuat tanggal mundur tanggal 7 Dan itu memang sudah betul-betul Sudah peka lah Sudah Sudah Tuli Sudah tidak peduli Dengan walaupun Yang penting secara legal formal Di Karena itu Sekarang kuncinya ada di Tim penyelaran Penyelaran yang dibentukkan Nah Kita Berpandangan Bahwa tim penyelaran Ini bisa dikemasuk Angin Kenapa? Karena kalau itu memang Dibentuk Dan terdiri dari Orang-orang yang ikut Yang mempunyai pepentingan Maka penyelaran itu Hanya menyelaraskan Kepusahaan-kepusahaan Yang tidak melaraskan Kira-kira begitu Padahal esensinya adalah Sumber bencangannya Tidak ada Nah karena itu Jadi Ini masih ada Satu soal yang belum selesai Menpan menugaskan Kepada doku Untuk menyelesaikan Itu dalam satu minggu Dan tim penyelaran Dibentuk Dan persoalan Sekarang tim penyelaran Kita tidak tahu Persiapakan Komposisi dan siapa Bagaimana Petual yang sebagai Tim penyelaran Dibentuk Dan jangan-jangan Itu hanya menyalahkan Yang tidak selaras Dengan Buarannya Hendoko Bujudul Kan Bujudul Nah Itu Bisa dikhawatirkan Dan Bukan soal Tetapi Ini Akan terus Eskalati Karena itu Sampai kami Perkara saya Betul sekali Saya kira Bisa mengharus Menghadap Pada Kepala Kepala Karena Ini Jelasnya Kalau kita Kaitkan dengan Konteks Suasana Penjelapan Dulu ini Aksi Yang dibuat Kepala Doko Dan Kepala Dari Ini Tidak Memberikan Penesahan Tersendiri Terhadap Suasana Menjelapan 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 Tapi Kemudian Dibarik Soal Kita Yang Demo Kedeper Selain Menjelapan Kalau Menarik Berdua Kan Begitu Membuat Aksi Kita Memberikan Reaksi Menjelapan Menjelapan Bagaimana Sumber Persoalan Menjelapan 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 Jadi Sekarang Nt Turun Menjelapan 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 kedua, ini minggu-minggu politik, kalau politik, saya cuaca ini sengaja, ini Andoko ini sabar, dia orangnya lokasih politiknya sabar, segala macem, hari gini kok ngaco gitu, kalau dia mau jualan aset-aset, pakai otak dikit, dimundurin dikit gitu, kan harusnya gitu, cerdas dikit mas ah, berarti ada dua orang yang bilang bodoh, secara lain yang bilang Andoko bodoh, sekolahnya gak jelas pokoknya orang goblok jangan dianggap itu, dalam sejarah baru sekali ini, bukan profesor yang dihormisi, semua punya reputasi internasional, Pak Lokman ini meskipun gila-gila timis di depan bimungan sangat dikengal, bimungan nanti, dia katanya kalau menijik, orang-orang keberan jelas kok namanya jahat gitu, dia gak pernah jadi bermanah nobel, iya kan apa lagi, Pak Oli itu ah, ada yang belum dijolak, ada yang belum dijolak, ada yang belum dijolak, ada yang belum dijolak kapan mengelapor ini, ya kapan mengelapor, tadi kan dinyatakan kita kayaknya perlu ke presiden untuk menyatakan ini, kalau memang ada rencana itu kapan begitu kemudian tadi belum dijawab pertanyaan saya mengenai efeknya keliwi, oke tadi pun bodohan ya, oke itu terus efeknya demoralisasi, demoralisasi itu punya dampak yang luar biasa kalau hanya demotivasi, enggak, masih ringan, kalau demoralisasi, orang tidak lagi tahu tapi, Livi ini sepuluh tahun lagi masih ada, apa enggak? kenapa kamu lapor berarti ke presiden, kalau memang dipandang perlu, terus siapa sih dipandang layak untuk menjadi kepala Livi? hah, banyak lah, ini ah, apa-apa, ada bisa dan sebagainya, ada rakan administrasi, itu pasti lebih bagus kok ini maksudnya ada usulanan-usulanan apa begitu atau bagaimana? jadi gini, apa soal para Livi, pengganti handoko, tentu ada mekanisminya dan itu yang disebut sebagai mekanismi, eh apa tadi namanya, seleksi buka ya, open building jadi open buildingnya tentu akan dilakukan kembali nah kami, eh, semua yang ada disini, tidak punya kepentingan mengenai siapanya yang penting.. kita ini udah usul, sudah bisa dipilih lagi hahahaha tapi ya mati dulu yang penting paralisi paralisi yang akan datang itu sehat secara siis itu yang penting Jadi, kalau mau kapan ke presiden, bukan kita yang menentukan istana, kita sudah juga. Jadi, kembali kepada Pak Jokowi, kapan kita bisa ketemu dengan beliau? Ya, kami berharap Anda bisa bantu, ya, betul. Kalau ke------ presiden, yang penting----- yang penting----- itu sebetulnya presiden. Nama saya, Pertamaian Supaya, saya dari Fisika, dari satu lalu, Andoko. Jadi, Andoko ini laksananya, ada di laut. Nama Cina-nya, Yaktek. Nah, itu ada tanya-tanya, Muryak-Muryak. Nama Cina-nya, Yaktek. Jadi, ada, umat Cina-nya. Itu berbisnis, jago. Ya, jadi, di sini saya lihat, tidak ada dijelaskan, siapa Andoko itu. Ini kelemahannya di sini. Haruslah disamakan, dijelaskan, siapa Andoko itu. Andoko itu, tadi sudah, sebagian sudah dikatakan, Pak Mas Noh. Dia pakai tanah pendek. Jarang masuk, kan, tau. Nggak, tapi UI. Harusnya dapat teguran turun pangkar. Tapi, naik jadi ekselor 2. Ekselor 2, langsung itu tadi betul itu. Kemudian, bagaimana track record dia sebagai peneliti? Apa kontributor utama yang dikatakan itu, belum keluar aturannya, dia sudah menerapkan. Dia sebenarnya ahli jaringan, teori, instrumentasi optik. Yang mana bidang pakar dia? Saya tanya, siapa Andoko ini? Ini bidang pakar dia teori sebenarnya. Jadi, dulu ada penilaian, kalau nilai utama itu dihitung 80 persen. 20 persen pendukung ya. Dari tulisan itu, kalau tidak bidang kepakarannya, hanya 60 persen maksimum. Ini 60 persen maksimum. Tapi, dia gunakan, apa namanya itu, kontributor utama itu, diduga. Nah, ya diduga ya, kata-kata diduga, dia perlu ini. Dia menjadi peneliti utama. Sebenarnya, kalau ada yang di kepala puskit ini, sebenarnya akan ketahuan ya itu nanti. Kepala puskitnya, yang dipecat karena gagal itu, dia dipecat jadinya. Kalau takut dibongkar kan, diganti, buat cepat. Itu juga. Salah satu, kalau itu data itu dibuka, maka Tuhan Daube itu akan malu. Jadi, saya tahu, saya tahu, jadi satu, karena saya itu termasuk penilai video ini di Sarkar ya. Jadi, karena ini persenuhnya langsung jamping ke kapus. Jadi, Pak Bambang Bidat dan Mokor, tanah-tanah. Jadi, tidak melalui kami ini penilai Sarkar. Langsung, tanah-tanah. Dia berharap, Pak Bambang Bidat ini ada pasir, bisa loncat. Tapi, tiba-tiba diganti juga, ikut yang dileksarkan. Ini, nakanya Handoko, maksud saya, makanya cek, ini siapa Handoko itu. Itu perlu. Kalau nanti betul enggak dia liang setnya tadi ada, kalau ada, bisa masuk akal ini tadi. Iya kan? Kemudian, di samping ini tadi, dia juga memikap masing-masing tanda tangan kontributor utama tadi. Supaya diangkat di kontributor utama. Salah satu bumur, yang dipecat juga itu. Iya, jadi artinya apa? Tari juga bocor, pecat. Jadi, salah enak sekali dia memecat-mecat orang itu. Masuka. Kita, kalau sebenarnya saya lihat di kantor, kita sudah selalu gua ini, sebenarnya harusnya dihargai, memberikan masukan-masukan. Ah, cukup masa lalu, Pak Bambang. Sudah lalu. Jadi, kalau dulu, Pak Bapak pindah saja ke berdua titik. Saya akan lolos kanak. Itu salah satu watak dia. Karena takut kalau misalnya yang lebih tua, yang lebih tinggal apa gitu, ada di rapat-rapat, itu sangat mengganggu dia. Karena track record dia, kita tahu bagaimana dia, siapa dia. Nah, ini sangat perlu. Nanti mohon dimasukkan, siapa dia itu. Itu perlu. Di sini enggak ada saya lihat, siapa dia. Jadi, terima kasih. Saya rasa begitu. Dia pasti peninggungnya Einstein. If theory doesn't get the facts, then change the facts. Kalau teori yang kacau-kacau dengan Fakmanya, maka ubahkan Fakmanya. Bukan dari dokter yang sakit berapa saya? Bukan. Saya bukan yang sakit berapa. Saya kanya, pada skala berapa, kepala lipimu itu, sakit. ada yang salahnya lagi? Tanya yang penting dikulisnya keras saja. Meskipun saya enggak ngomong, tulisnya keras. Kalau Anda tidak berani mulai keras, itu harap kelecehan terhadap prohesi yang saya dalam di tahun lima tahun. Jadi dulu aja saya berani, apalagi itu. Saya kira di poin 3 itu sudah dijelaskan, tapi sebenarnya ketika reorganisasi ini dijalankan dan institusi pegawai itu dilakukan, dan beberapa tenaga-tenaga administrasi yang selalu melayani untuk pelaksanaan CNPF itu lupuh karena tidak akan dipindahkan. Sehingga peneliti tidak bisa melakukan secara optimal karena sudah tidak ada yang membantu. Nah kita waktu itu, waktu institusi tanggal 13 Februari, Pak RTH ini menjadikan bahwa akan dikembalikan. Tetapi instruksi untuk pemindahan pegawai ini dilaksanakan, bagaimana itu tidak mengingkari apa yang sudah kita sepakati. Nah ini yang saya katakan tadi, pembohongan pabrik itu seperti ini. Jadi seolah-olah bahwa mereka melaksanakan sesuatu yang kita inginkan, tetapi kenyataan di lapangan tidak ada. Sehingga fungsi-fungsi CNPF yang saya katakan yang sudah kita tembang dari BP-7, BP-8 tentang pengelolaan keanekara-keanaman hayati, kita selalu mengeluarkan beberapa rekomendasi. Satu tahun itu bisa sekitar 4.000 surat rekomendasi yang kita buatkan. Atau surat-surat yang harus kita jawab terkait dengan pengelolaan sentri putri, pengelolaan keanekara-keanaman hayati. Nah bagaimana itu kalau tidak dibantu administrasi? Tidak mungkin kita permimpin juga langsung membuatnya. Kita hanya membuat konsep secara substansi, kemudian pelaksanaannya adalah pada administrasi. Ini hal-hal semacam ini kelihatannya Pak Hedra mengatakan tidak, Pak Hedra mengatakan, tapi kenyataan di lapangan tidak bisa dijalankan karena staf-staf pendukungnya dipindahkan. Saya kira itu yang paling... Kekalatan tambahan lagi, meneliti asing itu otoritas sainsnya ada di Libi. Mereka harus membuat laporan rutin hasil penelitian yang mereka lakukan. Nah kalau nggak ada yang keluar, gimana? Setiap peneliti kan ada beban untuk melakukan penelitiannya sendiri. Yang kedua, scientific authority itu juga menyakut sebetulnya simpangan ilmiah. Saya kasih contoh konkret. Kalau ada dispute mengenai plagiarism. Nah, kita dulu punya otoritas untuk itu. Ada satu peneliti di sini yang skripsi S1-nya diciplak jadi S3 di Geja Mada. Hasil mana? Itu, di belakang yang di belakang gitu. Itu isinya otak, cuma itu bro. Skripsi S1-nya di UNER diplajian menjadi desentasi dokter di UGM. Kita diminta sebagai otoritas akademik dan itu berkali-kali kita seperti itu. Jadi, fungsi Libi bukan hanya penelitian. Sekar, didabinkan hanya birokrasi penelitian. Apa namanya itu? Go? Saya menambahkan Pak Kiki, jadi teman-teman wartawan, kami juga berharap Anda, satu hal yang ingin saya tekankan bahwa, saya karunia mulia pirdausi, satu hal yang saya kira penting untuk disampaikan di publik adalah cara pemimpinan ke program yang dia lakukan. Tadi Anda dengarkan bahwa banyak sekali aset-aset yang tidak bergerak, itu yang dimanfaatkan, dikomersialisasikan, bahkan sudah nyata bedung itu menjadi grand ballroom Libi, itu berdua-dua satu kebijakan yang bodoh saya kira. Mestinya dia itu bagaimana mengkomersialkan kita ini sebagai peneliti. Itu yang menurut kami penting. Kenapa? Memang selama ini kelemahan di dalam bidang kiri pemengetahuan atau peneliti itu adalah kerjasama dengan pihak-pihak industri ataupun pihak swasta itu nyaris, belum terjalin dengan mesra. Jadi menurut kondangan saya, mestinya ini yang dia jadikan dasar, sehingga dana itu malah justru bukan saja dana yang kita dapat, tetapi juga sekaligus pengembangan ilmu itu sendiri menjadi jembat berkembang. Jadi bukan memanfaatkan gedung menjadi tempat perkahwinan, ataupun menjadi lahan yang ada di Ragen Salemon menjadi hotel, bukan begitu saya kira. Jadi satu hal yang betul-betul saya anggap satu hal yang betul malpraktik, atau kalau pakai bahasa Profesor Solistio Hermon Solistio ini, itu goblok gitu ya, saya kira itu satu catatan yang memang juga harus bandai-bandai di kesan seperti itu, supaya ditangkap juga oleh semua orang-orang Presiden Republik Indonesia. Terima kasih, saya kira. Ini berarti kan salah satu yang melompokkan tempat-tempat keputian, dan sebagainya itu kan karena redistribusinya itu kan, itu dipindahin kan, mau maksud gimana aja kan, administrasi. Administrasi dan dipindahin, dan ada setual sekarang udah tutup, udah sepi, kayak gitu. Padahal kebijakan men-pandu itu nggak begitu. Oh, jadi dipindahin ya ke departemennya. Ke Jakarta, kosong di sana. Ke Bia, Ke Jakarta. Itu mohon maaf Pak, departemennya di mana ya Pak, dipindahkan ya? Ada departemen, pas kami ke departemen apa, di wawahannya itu, di RSKG. Oh, mereka bikin kawasan, ada kawasan Cipino, ada kawasan Bandung, ada kawasan Serpong. Kemudian penditi-penditi yang ada di Biana, dan Bitung, dan sebagainya itu dipindahkan ke sebagian osianografi yang ada di Antor, yang juga belum jelas mau bekerja apa. Kemudian katanya juga dipindahkan ke Mataram, tapi Mataram tak tahu kemarin kena gempa, juga belum siap apa-apa. Sehingga ini mengacaukan perencanaan yang sama sekali tidak komprehensif. sehingga dilakukan rencana bangun tidur tadi. Jadi tidak ada step-step atau roadmap atau masyarakat duit yang dipakai untuk reorganisasi dari Antor. Ini yang belum ada kejelasan, ya kan ini pakar yang dikasih. Dan gaji di kantor ini saja telat. Kalau untuk tukin satu bulan, gaji dulu sampai lebih dari 16 hari. Gaji sampai lebih dari 16 hari. Dari Andra kalau mau hispanika, sekarang udah nggak sanggup. Nyi, waktu belum dijual, itu hanya 7,5 juta. Tempatnya strategis dan bagus. Sekarang 200 juta. Dan tapi nggak tahu mau apa duitnya. 268. Ya, ya 68 di Paul Lucila. Mungkin ini untuk keijakan pakos ya, tambahan, teman-teman di Pari, Pari di Pulau Seribu, ditutup, itu ada yang ke tempat kami ke IPSK. Padahal dia bukan peneliti IPSK. Kemudian dari kebun raya ke Wodadi, itu datang ke kami pengen jadi peneliti IPSK. Ini bagaimana kalau kita tidak IPSK? IPSK itu ilmu pengetahuan sosial kemanusiaan. Atau di pusat penelitian kemasyarakatan dan kebudayaan. Saktanya. Dari masyarakat biur. Ya. Lihat pak yang dari pulau dari kebun raya datang ke kami. Kalau kami tidak terima, atau dari pari tidak diperima, dia peneliti non-job. Tidak akan terima kinerja tukin. Maka ini akan pembunuhan secara perlahan ya. Dan ini sudah ada korbannya di kebun raya. Saya pikir itu tambahan. Sorry, maaf, satu pertanyaan tadi aja. Untuk tukin dan gaji itu menurut tidak. Kapan pak? Kelakuan ini terdaksanya gaji 16 hari perlahan-lahan. Tukin satu bulan ini belum dikatakan. Pak Kari pun, seharian di bulan yang lain telah menambah gaji. Kalau tukin sebulan ini rata, tak? Ya. Kalau gaji, maaf, saya. Kalau gaji, maaf, saya. Sudah dikatakan. Wilan Januari yang... Belum tahu. Silahkan, silahkan. Terima kasih, teman-teman bantawan. Nama saya, Vibnu Marianto. dan saya informasikan sebentar lagi teman-teman akan punya banyak berita dari para peneliti seluruh Indonesia peneliti seluruh Indonesia karena LTEB itu membuat perkak yang tidak memungkinkan peneliti di Indonesia bisa naik pangkat ya itu karena tahun 2018 sangat sulit kita dulu menjelaskan dulu kaya-kaya dengan peneliti jadi LIPI itu bukan hanya peneliti di LIPI LIPI itu membina peneliti di kementerian-kementerian unit bank LIPI bahkan dikampus kalau dosen memilih jalur peneliti untuk jadi provisional peneliti pembinanya itu LIPI jadi bikin fair card yang tidak memungkinkan mereka kita akan naik karir itu tambahin pembina salam sudah jelas tadi ya yang tadi ya Pak Sariq mana ya ada lagi wartawan terkenalkan saya anak-anak di anak sebetulnya dengan dan pertama-tama saya mohon maaf sekali karena T.H. Ndoko dulu sahabat saya karena saya satu angkatan dengan sebetulnya omah sukeliti dan sebetulnya kalau dilihat nomor nick-nya itu sama persis kecuali tanggalan itu saya nah teman-teman sekalian yang saya hormati kepada Wesor juga Alhamdulillah saya sekarang sudah mengenai di utama sebenarnya apa yang teman-teman tadi kemukakan masalah mengenai LTH ini itu sudah terjadi ketika di Leo jadi kapus semuanya sama persis bedanya cuma skalanya cuman kami yang manusia mau ngomong klipipun tidak bisa tidak dikuasa atau mengolih jadi kalau tadi dikatakan bahwa LTH ini pembohong 100% bahkan 200% saya jamin dia pembohong karena dan ini baru saya tahu informasi ini ketika kejadian ini terjadi jadi Bapak dan aku tahu kalau dilihat di Sintak itu yang high index yang paling besar yang namanya Suhario dari fisika dia masuk dulu lewat informatika itu kan aneh seorang fisika masuknya lewat informatika sekarang ke fisika dan saya baru tahu imam masih ini bahwa ternyata Suhario ini dia itu waktu diangkat umurnya sudah lebih dari 35 tahun dan baru kali ini terjadi dan teman-teman yang orang mobilisasi mau ngomong bahwa dulu dia dipaksa oleh LTH untuk memasukkan dokumen-dokumen jadi teman-teman jadi teman-teman waktu itu Pak saya baru jadi dipaksa untuk membuat bahwa seolah-olah Suhario ini sudah apa sudah bekerja sementara di limpi dua nah itu bisa bapak tanyakan kepada profesor pesuara kepada Pak Tigon itu dipaksa dan waktu itu ada orang organisasi dipaksa mencari matre yang dua tahun yang lalu mereka baru bisa ngomong berani ngomong sekarang dulu berbohong saya karena waktu pasuara itu diangkat panitianya saya saya tidak menar mengenai itu baru tahu sekarang dan memang saya juga aduh ya Allah makanya kalau bapak sekalian itu terjadi misalkan tadi ada yang namanya pemecatan begitu saja dan itu saya alami sendiri saya dipecat oleh beliau jadi sudah gak aneh sebenarnya kejadian ini kejadian sama persis waktu dia jadi kapus cuma skalanya yang berbeda saja paling karena itu tidak lain dari harapan saya mengatakan jadi kalau teman-teman P2I ini sekarang dibandingkan teman yang lain diam itu karena sudah putus asa saking putus asa dia gak mau ngomong lagi bukan setuju tapi tidak setuju sebenarnya dan ini mode-modennya seperti begitu Pak jadi anak-anak muda dikasih ke CEN saya enggak bingung Pak ini saya juga berpikirnya begini CEN itu organisasi fisika tapi kenapa organisasi fisika harus terbiasa dengan organisasi informatika gak nyabung Pak jadi disana itu orang-orang informatika kita di kesana ke CEN judulnya magang saya pikir kalau orang cerdas itu ya magang itu dibayar sama mereka Pak tidak ini Pak yang bayar kita dari daya pemerintah datang ke CEN bikin program selesai apa untungnya buat kita enggak ada saya saja pernah postdoc magang dibayar sama instribusi yang bersebutan ini akal sehat seperti apa yang harus saya bisa menerima program magang di CEN seperti itu banyak sekali Pak pokoknya sangat disayangkan jadi saya juga terlalu sopian apa namanya menyesal kenapa enggak dari dulu mengadakan pergerakan mungkin kalau dari dulu mengadakan pergerakan mungkin tidak terjadi bencana seperti ini jadi saya harap ke Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan pergerakan ini menghasilkan satu yang kita harapkan yaitu sudah lah daripada Handongbo lebih banyak lagi dosanya segera kita hentikan lalu saya tidak lama-lama hanya menyebutkan informasi yang belum sempat disebutkan saya Abdul Yanni dari Bandung kalau Pak Anan tadi adalah teman Handoko kalau saya korban pertama Handoko seperti rekan-rekan di Youtube mungkin masih ada waktu pertemuan dengan DPR Pak Padil Muhammad mengatakan kepala yang ada presiden atas anjuan dari Mandistek tapi ini ada pesanan Pak ini ada unsur politik jadi Handoko naik itu memang ada pesanan dari tadi diceritakan oleh para profesor naik dia memang aneh tiba-tiba jadi penyiti langsung selon dua tidak dari bawah burungan banyak kejangkalan sepulangnya tanggal 8 dari sini saya ke Bandung saya dapat berhenti dari seorang politik bahwa Pak Handoko sebagai Pak Lipi pernah mengatakan begini mungkin saya kepala Lipi terakhir jadi saya sampaikan pada masalah itu saja saya mohon profesor Kiki untuk apa namanya menafsirkan jadi Pak Handoko mengatakan di depan lokomuniti di Bandung mungkin saya kepala Lipi terakhir untuk informasi kawan-kawan bahwa ketika pengajuan Pak Handoko itu kami semuanya sudah protes kirim WA ke Presiden ke semua kita kirimin WA ke malekatnya yang belum di di lantai juga kenapa ada pesanan politik gitu nah sekarang rasain aja Jokowi biarin aja di serupa yang begininya gitu nah kita sudah kirim kemana mana saya sudah ngomong juga kemana mana gitu bilang ya dengan orang ini ini bermasalah ini pasti yang tidak itu karena rupanya harus rupanya direnkum melekat jadi kalau sudah tidak ada saya kira saya simpulkan saya menambahkan informasi saya menambahkan informasi aja bahwa LIPI tidak hanya berperan sains itu banyak sekali jadi tidak hanya side-s tetapi juga CBD ada MAB MAB itu ada kita core main base build jadi program dari UNESCO itu kita mengkoordinasi kita sudah punya 14 tanggal UNESCO hampir 27 hektare kawasan itu yang kita kodik bersama dengan KLHK kemudian ada MOS ada IOC juga ada IHP ada Memory of the World dan juga kita selalu menjadi ketua tim terpadu kalau ada permasalahan tentang kawasan peralian dan lain sebagainya jadi kita banyak sekali peran lagi di samping kita sebagai lembaga LM pengetahuan terima kasih jadi teman-teman saya pikir ada tiga judul sel-hating perangkat yang mungkin satu adalah kepala lidi pembohong itu ada sesemoni kedua komersialisasi aset jadi itu mungkin mata duitan yang ketiga saya kira tim penyalaras tim penyalaras kita harap jangan masuk angin karena kalau yang ditelaskan itu adalah kebijakan-kebijakannya yang memang selama ini menyimpan persoalan akan tinggal terus jadi tim penyalaras kita harapkan rekomendasinya adalah berhentikan Andopo saya kira sejati hal itu terima kasih bukan hanya kepada wartawan temen-temen wartawan tapi juga teman-teman dari Bandung yang sudah jauh-jauh sehingga terdapat di dunia yang sama dari bonggol ya 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 semuanya saja teman-teman di kantor ini terutama yang sering bolos saya yang dikesat pertama itu harus disayang teman-teman di kantor ini saya ingin tahu siapa yang keluar dari kantor ini itu aja kalau kalau saya ingin topor eh eh persoalan sudah pendek eh jauh ya tapi enggak dari saya 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 tidak bisa cerita apa yang terjadi di atas tapi yang saya tahu jadi harus optimis ini waktapan ini maksud waktapan muda kan yang tahu kan reformasi itu mulainya dari kantor ini statement pertama mengenai turunkan suharto itu dari kantor ini dan kami PNS dulu jadi saya bilang dulu saya yang nipin sekarang yang nipin Haris jadi kalau enggak bisa nurunin kepala dia kita lah pensiun aja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati